Hai ke ini lagi di kebun Mas Holis Mustafa ini ada waru India ya ini rencananya mau diapain masol ini di pruning lanjut kita panen pindah pot nanti masih panen pindah pot ya oke eh ini ada proses sebelumnya enggak masa oleh untuk yang ini apa waru India gitu sebelum diangkat ke pot kalau India langsung kita press akarnya berani mas beda sama nanti Taiwan Oh berarti langsung dongkel itu berani ya Oh dia lebih aman lebih aman Nah kalau pruningnya itu nanti setelah di mau dinaik pot sama aja masuk sama aja masih bisa ya misalnya nanti hujan ya langsung dipotong aja nanti iya ini udah mulai menurut Oke tapi intinya kalau apa naik pot dipruning habis ya masuk disisain ujungnya waduh sisain ujungnya iya kan nanti buat apa ya pertanda kalau disisain ujungnya dia seger terus itu hidup Oh hidup ini tahapannya udah sampai mana ini ini udah Hai cabang anak cabang udah sampai ranting masih sampai ranting kita rapetin di pot takut ke beladang nanti kalau di ground yang ini sekitar tiga tahun empat tahunan Mas ada nggak ada bedanya enggak masuk misalnya apa warung itu dari strike atau cerengkok gitu sama aja masih yang penting penataannya nanti Thomas gini medianya pakai apa mas always kalau di ground kalau ini tanah biasa masih Oh tanah biasa Oh tanah lihat ini tanah kebun ini juga ya terus ada pupuknya gimana kalau pupuk-pupuk kandang-pupuk kandang dicampur di medianya atau ditaburi di atasnya gitu di atasnya bisa atau di awal tanam ya di awal tanam juga bisa begitu nantikan kita kontinu mumpuknya begitu Oke ini ukuran medium kayaknya Mas olidin nanti ini coba nanti kita ukur ini juga pukulnya 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 mi ini rencananya sama tanahnya juga diambil Mas Oris atau gimana? untuk nanti dibersihkan jadi Mas, kita bawa ke sana Mas Fitruk karena sudah hujan selamat menikmati halo hai 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 TWO hai hai kemas olis tadi udah dibersihin dulu ya mas olisnya Iya jadi semua tanahnya di dibuang dibersihkan sekarang dipres dulu akarnya Iya mas biar enggak ngulang-ngulang nanti ini disesuaikan sama ukuran potnya bisa juga kalau misal takut ya yang penting disisain serabutnya dulu teman semakin banyak serabut lebih baik itu lebih aman tapi kalau India cenderung mudah hidupnya nah nanti kan kalau udah naik pot kan nanti muncul serabut mas olis berarti ini perlu diperkirakan juga misalnya motongnya seberapa panjang itu nanti kan akar itu ada pecahannya juga kan nanti betul kita pepetin sekalian nanti biar nggak ngulang-ngulang untuk panjang-panjang akar yang disisain itu gimana ngira-ngiranya mas olis itu tergantung besar kecilnya pohon nanti kita nyesuainya dengan pohonnya nah itu kalau pohonnya besar ya cabangnya besar kita agak bikin panjang agak panjang pemotongan akarnya itu dipotong lurus aja atau agak miring mas olis biasanya agak miring ke atas jadi begini nah nanti kan dicabangin kan akarnya agar runcing di bawah gitu ya agar yang atas tuh yang keluar akarnya Oh maunya yang atas yang keluar akarnya begitu begitu yang bawah juga kita potong biar bisa pakai pot sefer dulunya ada proses pecah batang juga mas olis untuk yang ini Iya mas dulu dulu saya pecah karena biar cepat besarnya gitu agar bawahnya cepat membengkak kalau enggak dipecah nanti itu mas besarnya silindris biasanya rata gitu buat biar ngepen gitu ya kalau udah enak mana yang masih ganjel kita dibikin rata gitu ya biar bisa pakai pot sefer nah ini kan tadi termasuk ngurangi akar banyak mas olis untuk atasnya itu perlu dikurangi enggak cabang ranting Iya ini kan masih diseleksi lagi mas nanti yang dipakai mana yang enggak manakan kita pilih-pilih lagi ini nanti bisa ini sekalian kita potong Danaftigkan Hai 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 interestingly oke ya sebagian butuh kita arahin ini Oh nanti diarahin sekalian tapi biar sehat dulu ini nanti medianya pakai apa ini ini cuma pasir kali masir pasir kali ya pasir bangunan saya kemarin habis itu bangun-bangun sisa ya kita manfaatik full ya tempat campuran ya full ini nanaman awal ditimpun semua maksudnya yang penting akarnya tertutup ini sudah aman nah ini tinggal penyiraman saja oke Mas Oles ini proses tanamnya udah selesai ya sudah nah untuk penempatannya gimana Mas Oles kalau untuk yang baru ditanam seperti ini tergantung cuaca kalau misal cuacanya hujan terus itu dikasih apa ya tempat terdua bahwa panas enggak papa Oh gitu full matahari enggak papa Mas oke yang penting medianya poros kalau enggak poros kan takutnya busuk nanti untuk penyiraman gimana Mas Oles kalau yang baru tanam misal media masih basah enggak usah disiram paling disiram pohonnya saja biar basah tapi ini musim hujan mungkin tambah enggak disiram lagi ya oke biasanya mulai terobos setelah berapa minggu Mas Oles ini satu minggu kadang enggak nyampe satu minggu udah udah mulai jalannya terobos masih ini tuh termasuk cepat ini untuk cepat ya untuk waru ini juga baru satu mingguan apa ya lebih dikit udah lebat lebatin full panas ya tuh nanti untuk waru langsung dijemur full panas enggak masalah ya enggak papa misal takut ya dikasih tempat ceduh dulu gitu kalau ragu-ragu untuk pemupukannya Mas Oles kapan bisa dipupuk atau dikasih pupuk masuk ketika dia daunnya sudah tua itu udah tua dia pasti akarnya jalan berani dipupuk cukup ditabur aja di atasnya enggak papa kasih banyak juga enggak papa kalau ini waru India begitu kalau udah tumbuh ya oke untuk proses misalnya ada nanti pengawatan atau yang lainnya itu beraninya mulai kapan masuk ya satu bulan udah berani-berani terima kasih banyak Mas Mas Oles udah sering-sering nih cara ngangkat waru dari ground nanti semoga bermanfaat buat teman-teman penonton di channel YouTube belajar langsung eh kalau ada teman-teman yang minat atau tertarik sama bonsai bahan bonsainya Mas Oles ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Oles ada ya kan Mas 085-7277-66424 Oke terima kasih banyak Mas Oles ya sama sama masih hai 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 Terima kasih.